Artinya mungkin ketika suami gak bisa lagi dengan nasihat ema lembut Dengan ancaman Contohnya aku kan pergi dari rumah nih Contohnya begitu mungkin ancamannya ya Atau ada yang ganas juga nih Oh gitu ya Dengan cara ini ya Angkat senjata gitu ya Ya tentunya Kita lebih tahu dengan pasangan kita masing-masing Kita lebih tahu Bagaimana cara menasihatnya Karena mungkin sebagian istri itu Mungkin ya, ini kita masalah suami istri Tidak bisa dia itu Merubah sikapnya Kecuali suami mengancam akan menceraikannya Karena begitu Karena suami bisa melihat ini Istri ini gak bisa dinasihat dengan lisan Dengan perbuatan atau apa Tapi kalau dia diancam dengan perceraian Dia bisa takut Berubah gitu ya Berubah Begitu Maka kalau seperti ini hanya ancaman Jika kamu tidak mau lagi patuh Silahkan kamu pergi Kalau memang kamu gak mau Bukan silahkan pergi artinya Kalau kamu memang gak mau lagi mentah hatiku Bersamaku Ya sudah Ya Insya Allah aku akan siap untuk Melepasmu Pahamanya Atau kita bercerai Ya dengan ancaman seperti itu Dengan tentunya ya Jika memang kita tahu bahwa Ancaman tersebut bisa merubah istri Sebaliknya juga seperti itu Istri ketika melihat suami Gak bisa lagi menasihat dengan lemah lembut Gak mempan begitu Maka dia ya tentunya Kesalahannya apa ya Kesalahannya apa Ya maka dia boleh Ya juga Dengan cara mengancam Contohnya Kalau memang kamu gak mau lagi berubah Tak mau sholat Tak mau apa Ya sudah lah Ya kita gak usah sama lagi Umpamanya Ya Atau aku pergi aja ke rumah orang tuaku Karena kamu gak mau lagi menerima nasihatku Umpamanya Kita tahu bahwa nasihat seperti ini Ancaman seperti ini Bisa memberikan manfaat bagi suami Bisa membuat dia berubah Maka silahkan Tapi kalau seandainya malah menimbulkan masalah yang lebih besar Maka tinggalkan Ya Dibalas suami pula Ya sudah pulang gitu Aku cari yang lain Umpamanya Pas kali itu Ya pas kali Dan ini yang kita khawatirkan Ini sekali lagi memang Kedua pasangan Lebih tahu bagaimana pasangannya Masing-masing kita lebih tahu bagaimana pasangan kita Dan bagaimana cara menasihatinya Kalau memang ada orang memang Ada orang Yang tak bisa dinasihat dengan cara lemah lembut Ada yang memang tipe seperti itu Kalau sama dia harus kasar-kasar aja gitu Pahit-pahit saja Ya kalau ada yang tipe seperti itu Ya Tapi ini jarang Ini jarang Kita lebih tahu lagi bagaimana pasangan kita Terutama wanita itu Terutama